Majelis Kehormatan MK Rabu Sore meminta keterangan dari dua hakim Mahkamah Konstitusi, IGD Palguna dan Manahan Sitompul. Keduanya merupakan tim panel di sidang pemohonan uji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan. Selain ditanya tentang perilaku patrialis, keduanya ditanya tentang draft putusan yang disita KPK saat penangkapan perantara suap Kamaludin. Saya juga tidak ngerti, sebab putusan yang dimaksud itu apakah, karena ini kan informasinya masih simpang siur juga. Apakah ini putusan yang terakhir? Tentu itu tidak bisa saya sampaikan kepada media. Ataukah itu kopi dari putusan yang lama dari yang sebelumnya? Karena itu memang mengabulkan kan? Sementara itu Dewan Etik MK merekomendasikan pemberhentian tidak hormat terhadap patrialis. Keputusan tersebut kini ada di tangan Majelis Kehormatan MK. Tuntutan supaya yang bersangkutan, dia sudah mengundurkan diri, tapi supaya diberhentikan dengan tidak hormat. Itu yang disampaikan oleh Dewan Etik. Patrialis Akbar terjaring operasi tangkap tangan KPK di Grand Indonesia 25 Januari lalu. Uang 20 ribu dolar Amerika Serikat dan 200 ribu dolar Singapura diduga menjadi suap. Saat ini empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan melaporkan untuk NET.